SM Store Amanah Dalam Mu'amalah Murnikan isti'anah, minta pertolongan Itu hanya kepada Kepada Allah Jadi adanya keikhlasan Di dalam ibadah dan isti'anah Sehingga ketika Allah berfirman Iyaka na'budu Ay Akhlusulaka ibadati Fala'abud ghairak Aku murnikan ibadahku ini Hanya untukmu ya Allah Maka aku tidak menyembah kepada selainmu Aku murnikan ibadahku ini Hanya untukmu ya Allah Aku persembahkan hanya untukmu ya Allah Dan tidak aku sembah kepada selainmu Demikian pula kalimat Wa'iyaka nasta'in Maknanya adalah Akhlusu isti'anati bika Fala'asta'inu bi'ahadin siwaka Aku murnikan Permintaan pertolonganku Hanya kepada engkau ya Allah Fala'asta'inu bi'ahadin siwaka Maka aku tidak meminta pertolongan Kepada seorang pun selain engkau Itu makna daripada Iyaka na'budu wa'iyaka nasta'inu Sehingga kalau kita perhatikan ya Kalau dalam bahasa Arab pak Susunan seperti ini Ini mengandung pembatasan Karena normalnya Kalimat ini normalnya itu begini Na'budu iyaka Kami menyembah kepadamu Wa'nasta'inu iyaka Dan kami meminta pertolongan kepadamu Itu maknanya Apa namanya Dari susunan yang normal Namun disini Objeknya diletakkan di depan Pekerjaannya diletakkan setelah objek Kalau dalam bahasa Arab Objek diletakkan di depan Baru kemudian pekerjaannya Maka ini mengandung al-hasru Pembatasan maknanya Oleh karena itu Kalau di dalam al-Quran terjemah Yang biasa kita miliki Itu kan selalu diterjemahkan Hanya kepadamu ya Allah kami Menyembah Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta Pertolongan Ini pas ini Terjemahan yang tepat Karena memang disebutkannya Iyaka yang merupakan Objek diletakkan di depan Baru kemudian pekerjaan setelahnya Fi'il setelahnya Ini mengandung pembatasan Hanya satu-satunya engkau ya Allah Yang kami sembah Tidak ada yang lain selain engkau Dan hanya satu-satunya engkau ya Allah Yang kami minta pertolongan Tidak ada satupun dari makhlukmu Atau tidak ada satupun dari selainmu Yang kami minta pertolongan Nah begitu maknanya Terima kasih telah menonton!